Hai guys welcome back to my channel Bekasi versus Depok Karena dia orang Depok tapi Bekasi versus Depok in Japan Nah kenalin dulu nih gue bersama temen gue Stephanie Sebenernya dia ini satu kampus gay sama gue Dia nih tapi Ichi Nensei Gue di Nensei Dia senpai yang terkenal Nah jadi kita nih satu kampus Cuman kita tuh waktu nih Honggogaku beda ya Dia udah dari awal tuh di Chiba Sedangkan gue kan nih Honggogaku di Saitama Emang ya jalan-jalan Pindah prefektur gue Saitama ke Chiba Nah langsung aja di video ini Kita mau ngapain Steph? Kita mau ngapain duit Kita mau ngapain duit-duit Jepang kan Kalo kalian pasti udah tau duit Indonesia kan ya Karena orang Indonesia Tapi kalo duit Jepang Siapin duit ya kalian Kita ngobrol-ngobrol tentang duit Jepang ya guys 500 Serius tuh atas 500 Ini gak bercanda Nah langsung aja kita kenalin duit Jepang nih guys Yang paling kecil berapa Steph duit Jepang Ichi 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 itu satu Nih satu yen guys Oh my god Jeng 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 Kelihatan ga? Bunga Bunga apa kira-kira ya? Bunga apa kira-kira ya? Bunga apa kira-kira ya? ya guys jadi satu yen ini tambahin aja nol ya tambahin oleh dua jadi 100 rupiah 100 rupiah nah dulu sih ya kalau waktu jaman-jaman pajak masih 8% ya sekarang tuh pajak di Jepang udah 10% guys jadi jarang dapet kembalin 1 yen ya sekarang tuh dulu kalau belanja di Daiso gitu kan dia harganya 100 yen plus pajak 8% jadi 108 yen guys sering banget gue dapet koin satu yen gini nah sekarang sih udah jarang-jarang juga dapet koin satu yen karena kan pajaknya udah 10% ya jadi kembalian satu yen itu udah jarang enggak sih aku masih masih sering ya masih sering jadi lu kalau satu yen ini suka buat apa sih step kalau satu yen di Jepang ini suka buat di Celeng kah atau dikumpulin jadi bukit kalau gue satu yen ini gue sih kan kadang suka ini guys ngumpulin mungkin kadang gue suka sengaja sebelum gua bayar ke kasir tuh gua kayak itu hitung sendiri gitu jadi totalnya misalkan ada satu yennya ini gua pakai buat bayar jadi gue suka banget ber pakai duit pas gitu guys biaran iya biar recihan gue berkurang nggak beratas gua kebalik aku sering suka ngumpulin kadang juga gua tabungin di ini Steph di apa JPPPOST kan yubing kyoku iya yubing kyoku karena ATM yubing kyoku itu kan bisa buat masukin recihan ya jadi gue masukin aja semuanya tuh kadang satu yen-an banyak gini bisa dapet 100 yen-an oke oke Steph nih gini guys satu yen 100 rupiah kalau diripeng oke next 5 yen koin Jepang yang kedua kan tuang udah tadi lima yen gua gak ada udah betul tunjukin Steph lima yennya tadaaaan kelihatan nggak guys 5 yen tuh mengkilat-mengkilat kan wis ini gambar apa ya gambar apa itu kayak ini ya tadi nah jadi lima yen ini berapa rupiah nih Steph kalau dirupiahin 5 perak 500 perak guys lima yen 500 perak kalau di Indonesia itu buat beli permen ya bayar recihan gitu gak sih Steph suka duit pas gitu sama dong ya kayak gue ya karena males bobat-berat ya tapi tapi sebenarnya duit yen apa duit koin Jepang itu enggak terlalu apa berat sih ya kalau menurut gua pagi yang tadi satu yen itu tuh itu ringan banget guys kalau kita ini 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 itu dia tuh kanji kanji ini ya kanji go dia tuh pakai kanji nih go eh itu go gini gini itu apaan kanji goeng goeng lah biasanya kalau duit koin Jepang itu tuh di itu apa diukir udah ada kayak Heisei dibuat dari Heisei Juyong tahun berapa dibuatnya biasanya sih gitu guys rimayen Jepang nah guys lanjut sekarang koin next koin yang ketiga koin 10 yen aku paling suka 10 yen itu seratus-seratus eh seribu 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 rupiah seribu di Indonesia bisa buat bayar ongkos kuasi masih bisa nggak angkut bisa kasih kalau di Jepang 10 yen ya paling ya gitu buat belanja-belanja dapet kuaci dapet kuaci ada gak sih harga makanan di Jepang yang 10 yen enggak ada eh ada-ada-ada tapi yang satuan gitu toge toge eh toge mah masih 19 yen-an gitu ya pokoknya berharga lah guys ini mengkilat banget kan 10 yen gua tuh di belakangnya kayak ada gambar kuil atau jinja gitu ini ada tahun pembuatannya juga setiap koin tuh kasih lah tahun pembuatannya ya tahun berapa tuh tahun berapa nih Steph Heisei Nijuu Hachi Kiw KewOneen Nijuu KewOneen vei donnez tanju Q kanrr kudangumin ke lagar yang InAD di Heisei niju Q jadi tahun 29 Heisei dibuat koinnya gitu lah guys kerenkan koin 10 yen inas 30 kok oke guys next koin yang ke-5 FEITU 100 YEEE setara dengan 10 ribu, ceban ceban jadi ini Heisei 26 dibuatnya tahun pembuatannya juga Heisei 26 nah terus dibelakangnya biasa ada desain gambar, ini kembang-kembangan juga pendudukan bunga iya, desainnya itu kembang tadi kan kembang ya, tapi ada juga tadi yang jinja, kayak kuil gitu, yang 10 yen ya terus juga ada kanjinya kanji hyaku, hyaku eng 100 yen, terus biasa diatasnya nih hongkoku, negara jepang begitu tapi ada lo yang gak pajak jidohang baik, oh iya kalau beli ini minuman ya, minum air putih mineral water 100 yen biar sehat kan karena sebenarnya ada juga sih jidohang baik penjual otomatis yang gak 100 yen ya, kadang ada yang di plus 110, ada bahkan mineral water yang 120 tapi di sekolah kita di kampus kita itu jidohang baikinya, alhamdulillah 100 yen bisa masuk sepertinya di jidohang baikinya tuh meletik kita deh terus, apalagi ya 100 yen itu ya itu tiket oh iya, tiket tadi ya yang di plus-in misalkan 140 ya telur bisa beli oh iya bener banget gue kemarin abis beli telur hargan 80 yen oh my god dengan koin 100 yen ini kalian bisa dapet kalau lagi ada yang 80 yen ya telur isi 10 oh, banyak kan su yes, selanjut nih koin yang terakhir yang paling besar nominalnya 500 yen koin ke-6 500 yen nah, biasa ada tahun pembuatannya dibuat tahun Heisei Nijuroku dibuat tahun 26 Heisei wow belakangnya biasa ada kanji 500 sama nih Hongkoku terus ada desainnya juga kayak sayur apa daun sayuran kembang pokoknya indah sih guys indah desainnya tuh ininya enggak oh iya nih yang di depannya juga kayak di atas bawahnya di 0-0-0-nya itu oh iya hologram ya oh 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 tapi ini susah buat menunjukkannya 400 yen ini tuh bisa buat beli macam-macam banyak banget fungsinya berharga sekali koin di Jepang koin di Indonesia juga berharga ya ini tuh 50 ribu loh biasa kalau ke supermarket ya beli senek-senek aja bisa dapet banyak ya 500 yen party kita pake 500 yen iya bisa beli apa jurus apa itu kak Naruto bisa buat beli ciki mie juice sayuran tuh banyak banget iya sayuran bisa dapet banyak ya wisamyang oke guys gini 500 yen gede kan paling gede itu kalau di Indonesia juga bisa buat belanja di supermarket lumayan kan 50 ribu loh oke nextnya adalah duit kertas Jepang yang pertama adalah seribu gas seribu nih kalau di European seratus ribu ya seratus ribuan banyak banget seratus ribu itu nominal paling gede di Indonesia kan ya seratus ribu ya dia seribu ini nominal kertas paling kecil kalau di Jepang gitu guys biasa ada ininya apa tuh namanya sengeng kanji kanji seng seribu yang itu tuh yen guys jadi ya kanjinya tuh yang ini nih seng seribu eng yen biasa sih kalau kredit Indonesia kan sama ya di Trawang gitu kan ya di Trawang kalau di Trawang kelihatan gak ya di Trawang tuh 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 di tengah-tengahnya mulut-mulutnya kayak ada gambar kayak ada gambar orang disebelahnya gambar orang disebelahnya gambar desain disebelahnya kan sama tuh gitu guys hebat ya terus kalau ini bisa buat bekal seminggu melihat ada gunung Fuji eh itu gunung Fuji serius ada sih wow gak tau gak tau apa bener ya gunung Fuji gunung Fuji sih kayaknya gak sih paling terkenal di Jepang salahnya gunung Fuji 2000 years later oke nextnya adalah duit kertas yang kedua 2000 yen guys jarang nih iya kalau 2000 yen itu tuh jarangnya gue dapet juga nih gue cuma punya satu loh dulu sih punya pas gue awal-awal ya gue gak tau itu duit 2000 yen itu jarang kan jadi gue jajanin 2000 yennya pas temen gue bilang eh lu punya 2000 yen itu kan jarang-jarang tau dapet iya sejak itu gue gue simpen duit ini gak gue jajanin lantas terlihat baru mari kita lecukin gak boleh tau duit ini duit Jepang itu jangan dilecuk-lecukin dilurusin guys di dompet kalau orang Jepang itu nyimpen duit ini duit 200 ribu loh di Indonesia 200 nih selempar 200 ribu mantep gak? ngeliat gak nih desainnya tuh desainnya kayak kuil gitu sih ya indah banget udah pernah kesini belum? gak tau aku kalau kuil-kuil deket rumah sih sering terawang coba guys mana sih kok gak bisa ya? mau ini ini kelihatan gak? aduh kelihatan gak kak? coba deketin deketin wih tuh kelihatan tuh oh begitu harus udah deketin ini nih eh salah kok gue ini nih ya lecekan lecekan aduh kayak ada gambar apa ini sebenarnya kayak minyak air gitu kan iya gitu kita lihat belakangnya tada belakangnya dia tuh kayak ada tulisan apa sih tulisan apa sih itu? gak tau di Indonesia 200 ribu tuh kan bisa belanja banyak ini orang Jepang nih kayaknya kayaknya ya bukan orang Korea ya kayaknya sih dari dari palak-palaknya kayak orang jadul kaisar-kaisar gitu sih ya iya lucu deh janya-janya dia kaisar yang tinggal di kuil ini apa sih? gitulah ini banyak fungsinya juga nih ya bisa beli apa aja mochiron mochiron oke lanjut terima kasih guys itu semua safe itu semua safe itu semua safe dan kertas yang ketiga goceng yen 5 ribu yen 5 ribu yen setara doran 5 ribu yen 500 ribu loh gen jadi kalian gak usah bawa berlembar-lembar 500 ya ini aja selembar di Jepang itu nominalnya lumayan kalau rupiah ya sama sih sebenarnya 5 ribu itu emang berharga banget sih bener-bener berharga banget sebulan eh enggak juga ya bisa buat beli makan sebulan sih kalau cuma beli beras telur ya aku sih 2 bulan cukup saya suka di desainnya gini depan belakang belakang di terawang oh iya di terawang dulu terawang tuh gini asik-asik jago banget sih lewat ya terawang gitu lah guys desainnya 500 ribu di Jepang bisa buat beli macam-macam beras beras 5 kilo beras 10 kilo juga dapet ya 10 kilo paling 3 ribu 3 ribu yen ya oke bawahnya tapi susah bawahnya 10 kilo baling gue kalau super makan gue bisa beli yang 5 kilo sih si youtube go seng eng oke keren kan 10 ribu yen yeee gila-gila sih ini orang pasti suka banget nih 1 juta rupiah giles kan 1 juta rupiah bisa buat apa aja ini tuh kayak ayam ya belakangnya ya ayam ayam loh angsa kali apakah kalian tau teman-teman ini apa ayam ini sepertinya sih orang era Isto ya pasti kalau yang di duit-duit kertas kayak duit Indonesia kan juga pahlawan-pahlawan yang di desainnya ini sih juga orang-orang hebat lah ya yang di Jepang gitu iya biasa kalau di Terawang eh Terawangnya gimana sih gue pacaran di Terawang terus ini tuh ada gambarnya bapak sebelahnya iya keren ya keren lah pokoknya kalau punya duit sepuri gue ini bisa buat beli senek makanan mulu gue 1 juta 1 juta aja selembar ya selembar loh iya di dompet punya 10 juta 1 juta jadi kalau ada di dompet ini 10 man orang kaya amin ya Allah amin semoga gitulah guys desainnya keren kan mantap ini sesi terakhir kita sih sebenarnya lihat di ini juga sih internet-internet ya jadi desain duit kertas Jepang itu guys kalau kalian perhatiin ini kayak 10.000 yen di bagian bawahnya itu kayak ada gini kan gitu desainnya tuh beda-beda ini 5.000 yen itu Steph yang 2.000 yen juga 2.000 nih 2.000 kalau yang 1.000 1.000 garis doang garis doang segitu ya nah jadi desain ini dibuat untuk orang-orang yang apa penglihatannya kayak disabilitas gitu guys jadi itu nenetra ya misalkan yang gak bisa melihat jadi dengan menyentuh bagian bawahnya mereka bisa tahu ini tuh satu mang 10.000 yen gitu gitu 2.000 1.000 ini tuh goceng jangan mereka menyentuhnya gitu gitu kan kalau duit Indonesia gue gak menyadari ada gak desain kayak gitu ya gak tau aku jadi gak menyadari iya kalau kalian tahu komen-komen ya guys duit Indonesia kayak gimana sekarang desainnya so des